Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya Mas Yanto ini Mas Yanto ada di auto detailing Manke Magic Jalan Gumbel Lama untuk kali ini Mas Yanto ingin mengupas bagaimana detailing Harley Davidson nah barangkali para pencinta Moge bisa datang kemari untuk perbaiki atau untuk perawatan Moge nya nah nanti Anda bisa datang ke jalan Gumbel Lama kiri jalan ya bos ya nanti dari Gumbel Atas itu kurang lebih paling setengah kilometer tengok kiri itu ada logonya Manke Magic nanti kita lihat atau kita kupas bagaimana untuk proses detailing Moge Harley Davidson oke siap itu mobilnya disebelah ya oke kita lihat yang sedang diproges sama Bang Aaron nah inilah mobilnya yang sedang di auto detailing ini proses auto detailing ya Bang ya ya ini caranya untuk perawatannya bagaimana ini kalau kami biasanya untuk diseling Harley itu harus bongkar total oke ini untuk dibongkar jadi semua bisa terbongkar panel panennya seperti ini guys ya nanti jadi permukaan sini juga dibersihkan dibersihkan dari segala kotoran nah ini seperti ini semuanya oke sampai velg-velg pun jadi bening lagi jadi kempring lagi jos kandos pokoknya ini nah ini ini untuk perawatan biasanya berapa hari Pak Aaron ini biasanya kalau Harley itu sekitar 3-4 hari sama bongkar pasangnya 3-4 hari guys itu untuk bongkar sama pasang perawatan Harley sudah selesai oke ini nanti kita coba nah ini jadi seperti ini oke nah ini tampak depan nanti kita lihat pernak-periknya bagaimana pengerjaannya bersama Pak Aaron ya ya siap nah ini sampai detail-detail seperti ini dibongkar bos jadi untuk perawatan mungkin kalau secara sendirian mungkin tidak bisa sedetail ini tapi kalau disini di pangke magic akan dibikin baru lagi atau dijadikan seperti baru lagi semua krum-krumnya di detailing ya ini untuk perawatan nanti apa berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali ini Pak Aaron kalau Harley itu rata-rata kan motor jarang jalan oh jarang jalan oh jarang jalan sekali bisa 6 bulan sekali oke ya ini kawan-kawan tadi menurut pemilih manke magic Pak Aaron itu untuk perawatan Harley bisa setahun sekali atau 6 bulan sekali tergantung pemakaian kalau pemakaiannya mungkin lebih sering bisa setengah tahun sekali tapi kalau hanya dipakai jarang-jarang setahun sekali sudah dijamin nanti tetap barangnya terawat terus oke nanti kawan-kawan kita lihat itu bagaimana mengerjakan panel-panel yang ada di bagian-bagian motor itu ya jadi nanti kita lihat pengerjanya bagaimana dan bagaimana nanti hasilnya seperti itu oke nah ini melihat atau seperti apakah detailing Moge Harley Davidson nah ini sampai speedometer pun dicopot bos nah ini dibersihkan dari semuanya yang termasuk dalam-dalam jadi ini nanti dicopot satu persatu dan ini paling tidak 4 hari ya bos ya nah ini prosesnya 4 hari ini juga dibersihkan sampai ini untuk bahasanya ini penutup rantai ya tutup rantai atau wong-wong karena ini katengkas ini bos tapi ini jadi bening lagi ini logonya Harley jadi bening lagi krom-kromnya mantap tidak ada debu nah ini logonya seperti ini nah ini untuk jok juga dilepas karena untuk mempermudah per pembersihan nah ini nanti boleh dipraktekan caranya sedikit ya Pak Aran ya bagaimana untuk proses nah ini juga panel ini selebor ini sepakbor nah ini sampai dalam-dalam sini juga bening semua ini oke siap dalamnya sampai seperti ini bos bahkan tidak ada debunya ini jadi nanti kalau dipasang ini seperti bahkan lebih baru ini bos dan untuk perawatan atau di perawatan catnya itu biasanya pakai patch macam ini ya bos ini dari ada tahap 1 tahap 2 sampai finishing ini seperti ini nah ini patchnya macam-macam jadi nanti kita lihat sedikit prosesnya dengan bahan pakai ini bahannya apa Pak Aron saya pakainya Menjerna Menjerna oke sama seperti kemarin yang saya tutorialkan pakai Menjerna oke ini adalah pemrosesan untuk poles cat Moge Harley Davidson bersama Pak Aron ini ya ini tahap berapa Pak Aron ini ini tahap 1 oh tahap 1 bos ini tahap 1 itu nanti pakai obatnya khusus tahap 1 pakai ini Menjerna oke ini obatnya atau Menjernya ditaruh di padnya langsung aja biar enggak nyiprat-nyiprat atau enggak kemana-mana ini harus dipegangin kalau tidak dipegangin nanti melesat harus pakai kenek keneknya yang ganteng ini untuk tahap 1 bos dengan kepelitian dan kesabaran ini untuk menghadirkan polesan yang tempurna atau yang maksimal terima kasih untuk setelah tahap satu ini tahap dua ini petnya beda lagi bos lebih lembut dan lebih sok kayaknya ini ini taruh sini menjernya Oke ini tahap dua sudah kelihatan bedanya bos warnanya lebih bening dan lebih oke Terima kasih Nah setelah tahap satu tahap dua ini nanti tinggal tahap tiga atau finishing nanti setelah itu kita pasang kurang lebih empat hari dijamin sudah selesai ini hasilnya seperti ini catnya menyala atau dilihat lebih natural nah ini setelah tadi tahap satu tahap dua ini petnya beda lagi bos tahap tiga ini finishing ini paling tidak untuk hasil akhir nah ini sebelum dipakai dicuci dulu supaya bebas debu atau lebih bersih dari yang sudah menyala ini diperbaiki lagi biar lebih terima kasih 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 attượng terima kasih terima kasih terima kasih Oke inilah hasilnya bos ini yang belum masih ada kelihatan asap atau putih ini sekarang sudah tidak ada bening sama sekali mulus-lus nah ini ya sama yang ini masih agak putih-putih burem ya oke oke kawan-kawan dan sahabatku yang ingin perawatan Moge jangan lupa bisa datang langsung ke Monkemeci nanti untuk harga bisa kontak lewat nomor WA nanti kita kasih nomornya Mas Aron jadi tinggal telepon aja biayanya berapa kalau saya off the record ya nanti kita bagi share apa nomor teleponnya oke sampai ketemu lagi kawan-kawan di acara perawatan Moge di Monkemeci dalam Gumbelama sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati